Intro Hai, selamat datang di Life Health Bersama saya Randi Kali ini sudah ada dokter Paulus Spesialis ortopedi lutut dan pinggul Halo dok Halo Sehat kabarnya? Baik ya Oke dok, aku mau nanya mungkin seputar Apa aja sih yang biasanya dialami sama temen-temen Pasien, sakitnya itu sebenarnya apa masalahnya di lutut gitu kebanyakan Biasanya kita kategorikan dua populasi ya Satu kan yang kita bilang young and active gitu ya Yang and active ini orang-orang yang biasanya olahraga gitu ya Jadi biasanya memang kebanyakan jadinya cedera olahraga Ya mungkin dia main samak bola Atau main basket gitu ya Kayak kita bilang mungkin keputar gitu ya Bisa keputar, jadi kena tackle mungkin Ya antara kena ligamennya atau mungkin biasanya Ligamen yang mana itu? Ligamen tuh, jadi kalau lutut kita ada yang di bagian dalam Bagian luarnya MCL, LCL Ada yang cruciate ligamen di bagian dalam ACL dan PCL Kemudian ini kita lihat di bagian depan ini kan ada tendon patella Sama ini quadriceps gitu Jadi ligamennya empat mungkin ya Nah itu bisa kena tuh ya kalau di sports itu? Biasanya kena, ya atau bisa kombinasi gitu Jadi kalau misalnya kayak pengapuran Biasanya memang itu yang kategori untuk masuk ke non sport ya Jadi yang sudah mungkin lanjut usia gitu ya Lebih banyak karena memang meniscusnya yang sudah rusak atau tipis Karena degenerasi ya, karena pemakaian akhirnya dia menipis dan tulangnya ya nempel lah gitu Kalau misalkan untuk ngatasi masalah tadi itu Tadi meniscusnya robek atau ACLnya robek atau PCLnya robek atau semuanya robek gitu Kayak gitu, itu putus lah kayak gitu ya Itu prosedur apa yang bisa dilakuin untuk membantu pasien itu? Kalau misalnya pas terjadi misalkan kita di lapangan gitu ya Jangan terlalu manipulasi Jangan kita urut-urut Jangan kita malah kita sengaja nih kita paksain untuk kita gerakin gitu Ngelawan sakitnya gitu Akan terjadi inflamasi yang lebih hebat gitu Jadi memang pertama ya dikasih pelindung gitu ya Jadi ada kayak alat bantu lah Kemudian dikasih ice compression Jadi ngurangin bangkak sama nyerinya dulu intinya Awal-awal seperti itu Tapi biasanya ini kan kita untuk ngurangin gejalanya aja gitu Jadi kita kan kepingin tahu sebenarnya cenderanya itu apa aja gitu Yang kena sebenarnya dimana aja gitu Kadang mungkin memang foto tidak mencukupi Jadi ronsen kita kan memang kelihatan tulangnya aja Kelihatannya sih nggak ada yang patah kebanyakan ya Tapi kalau misalnya kita lihat yang tadi kita sebut meniscus Ada ligamen Itu semua kita sebut sebagai soft tissue Jaringan lunak Jaringan lunak itu tidak kelihatan di foto Jadi memang mau nggak mau kita lakukan modalitas lain Ya itu MRI Ya jadi sebenarnya sih Zaman dulu memang itu kita lakukan dengan Ya open surgery gitu Jadi kita buka, kita lihat Kita bisa rekonstruksi, kita bisa jahit Ya tapi dengan seiring perkembangan zaman Ya kalau misalnya kita bilang atroskopi Itu sebenarnya udah jadi sebagai suatu standar Untuk operasi saat inilah gitu ya Daripada saya buka gitu kan Bisa kita tusuk untuk masukin misalnya Alat kamera gitu ya Kamera untuk kita lihat di dalamnya Ya mungkin kurang lebih memang sekitar sesedotan inilah gitu Pertama yang kita lakukan memang diagnostik gitu ya Kita lihat seluruhnya Jadi mulai dari atas gitu ya Bagian atasnya ada yang rusak atau nggak Ya Ada keluhan nggak dan nggak ada keluhan ini memang sebagai suatu standar udah Jadi kita ngelihat semua dulu gitu Jadi kita lihat kira-kira semua apa yang kena Apa yang potensi kena Ya jadi setelah diagnostik Ya itu kita sesuaikan dengan kondisi klinis pasiennya Kira-kira struktur mana yang kena gitu Itu yang kita ya coba kita perbaikin Ada satu portal lagi biasanya kita untuk lakukan prosedurnya gitu Misalnya kita mesti menjahit gitu ya Ya ada yang mau membuang benda asingnya gitu ya Itu kan kita dari portal sebelah Jadi sebenarnya kayak yang tinggalkan paprika kemarin dok ya Ya karena paprika kan dia berongga Kita lihat secara lebih detail gitu ya Ya jadi kita bisa ngelihat dengan perbasaran yang lebih besar dengan lebih detail Bahkan yang kita bilang kayak serabut-serabutnya itu kan kelihatan berbeda gitu dibanding Kalau misalnya kita lihat dengan mata kita biasa ya Biasa benar-benar Jadi ada pembesaran sampai berapa kali itu dok Mungkin satu mili yang asli gitu kan Kita lihat di monitor mungkin sekitar jadi sekitar satu sentian Sepuluh kali lipat sih Satu lagi mungkin yang aku mau tanya Sebenarnya kalau misalkan dengan artoskopi Mungkin orang penasaran berapa senti sebenarnya luka dari si artoskopinya nih Ya mungkin ukuran untuk lukanya kita bilang sekitar setengah senti sampai satu senti lah gitu Setengah sampai satu senti ya Ada pertanyaan dok tentang pengapuran nih masalah pengapuran So kalau pengapuran itu sebenarnya kayak gimana sih yang terjadi pengapuran seli lutut gitu Ya kalau misalnya yang kita bilang secara umum ya memang dia terjadi suatu proses degenerasi Dimana bantalan ya atau meniskusnya ini ya dia biasanya ada kerusakan disitu Dia sobek makin menipis akhirnya ya memang bantalannya nggak ada ya tulangnya akhirnya gesek lah kira-kira gitu deh Kalau untuk pengapuran ini apakah pengobatannya caranya itu cuma operasi gitu dong Kalau misalnya dia masih awal-awal memang kita biasanya cuma kita suruh rehab memang lah ya Kita mau suruh untuk fisioterapi, latihan, ototnya kita kuatin Ada juga ya mungkin kita bilang masih suplemen tapi kita bisa injeksikan gitu kan Ya jadi kita masukkan cairannya itu ya dia memang agak lebih kental lah ya kayak model jeli gitu Untuk membantu perjalanan penyakitnya ini supaya jangan jadi berat gitu Oh oke oke, biasanya bertahan berapa lama untuk suntik jeli tadi itu? Itu dia bisa kita cuma injekkan sekali ya bertahannya mungkin ya kurang lebih biasanya bisa sampai setahun lah gitu ya Tapi tergantung sendiri dari berat penyakitnya ini gitu Dari grade gitu ya Nah berarti kalau kayak gitu di grade seperti apa dok? Dianjurkan untuk suntik jeli dulu aja gitu Ya biasanya kalau misalnya secara literatur mungkin yang stadium awal justru ya Kita bilang ya mungkin stadium 1, stadium 2 itu gitu Nah kalau misalkan untuk di grade yang udah lanjut gitu dong Berarti udah gak bisa suntik jeli dong ya? Ya biasanya itu karena dia sudah terjadi suatu deformity ya Ya akhirnya biasanya dia sudah ada bengkok juga gitu Yang rusak yang bagian dalam kanan kiri dia jadi kayak O Atau kalau misalnya yang kena yang bagian luar ya jadi kayak X kalau kanan kiri Yang bisa kita lakukan ya memang kita operasi Operasi itu sebenarnya kita sekaligus untuk koreksi deformitasnya Ya jadi bentuknya yang dia agak bengkok ini kita bikin menjadi namanya balance lagi Ya kita bikin agak lurus lah gitu Nah kalau misalnya kira oke nih pasien sudah lebih bisa nih untuk melakukan operasi Opsi operasinya apa aja? Biasanya kalau misalnya untuk penggantian lutut ya saat ini memang ada kita bilang partial knee Atau sebagian gitu ya atau memang ya total knee replacement Kalau total knee replacement tuh berarti satu sendi ini diganti gitu? Ya kita ganti semua ini namanya sendi lutut kan ada tiga kompartmentnya ya Kalau misalnya memang sudah lebih dari satu yang kena gitu Itu kita memang mau gak mau sudah lakukan biasanya total knee replacement Ganti semua itu ya Ya kita sebenarnya ganti lapisan sendinya aja gitu Sama ya mungkin bantalannya ini Berarti itu menarik kalau artinya lebih dari satu sendi itu diganti semua tuh Iya Kalau cuma satu berarti dengan metode tadi partial knee ya Sebenarnya itu diganti tuh bantalannya aja pak gitu dong Atau sendinya itu juga Sendinya itu juga ikut-kitu ganti Ya jadi permukaan sendinya ini kan dia karena dia udah gesek dia pasti ada yang rusak Bertahun-tahun itu kan dia pasti udah kayak kekikis abis gitu Akhirnya tulang rawannya sudah gak ada ya itu mesti kita lapisin dulu Itu bisa seumur hidup atau gimana? Ya biasanya memang seumur hidup Oh jadi udah gak perlu diganti lagi dong? Kita usahakan memang kalau bisa kan memang operasi lututnya itu satu kali aja Iya Jadi sebenarnya operasinya itu mungkin lebih kompleks dari yang kita pikir selama ini gitu Ya rusak cuma kita kayak ganti on the deal baru gitu Udah beres gitu ya Kenyataannya gak seperti itu Ya memang dia sendi engsel ya kita bilang ya Iya Tapi kita lutut kita ini dia bekerja jauh lebih kompleks daripada kita anggap kayak engsel pintu Jadi dia ada namanya gerakan menekuk-nekuk gini ya Tapi dia juga ada gerakan memutar gitu Jadi dia sebenarnya kompleks Belum lagi ada namanya sendi patal femoralnya ini ya Di depan gitu kan Jadi ini sebenarnya sendi yang kita lihat kayaknya kayak engsel pintu aja gitu Ya tapi sebenarnya dia jauh lebih kompleks dari itu Oke 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 Nah di antara dua itu Gimana tuh dok ada Untuk pasien Masa pemulihannya lebih cepat Parsial nikah Iya Biasanya kenapa sih kita mau parsial nih ya Kalau misalnya parsial nih kan memang kita cuma Lapisin satu bagian dari lutut itu Yang rusak yang kita anggap memang paling berat gitu ya Itu memang penyembuhannya lebih cepat Kemudian kita bilang mungkin lukanya juga lebih ya minimal gitu Ya jadi untuk recovery untuk kembali mulai aktivitas lebih cepat gitu Berapa hari sih kita Hari pertama habis operasi gitu Berlatih jalan Ya kita bilang mulai berlatih bergerak gitu Ya hari kedua kebanyakan sudah jalan Ya biasanya mungkin stay di rumah sakit kurang dari 5 hari kan kira-kira gitu ya Ada gak harapan dari dokter untuk pasien-pasien yang sudah operasi sama dokter? Sebenarnya yang kita bilang untuk lifestyle nya tuh Sampai usia tua aktif gitu Soalnya kita di ortopedi kita percaya Life is movement Oke dokter terima kasih banyak dok walus atas waktunya Saya mau menjelaskan sih sama tentang banyak hal Tentang masalah perlututan tadi semuanya terjawab So far ya semoga sih tadi harapan dari dokter mengenai tentang pasien-pasien juga Setelah pas ke operasi atau bahkan mungkin tanpa harus operasi Ya mungkin cukup obat dan rehab Juga semoga pas ke itu semua dilewatin Bisa jalan normal, aktivitas normal Kerja juga pasti bisa juga Jalan-jalan ke luar negeri bisa juga Kita akan jumpa lagi di episode episode lainnya Sampai jumpa di Life Health Dadah Dadah big Terima kasih.